Kalau bunda disini punya 3 ciri ini, artinya bunda disini adalah istri yang berkelas dan bukan sembarangan istri Insya Allah suami disini bisa bucin bun Assalamualaikum Wr. Wb Ya buat para sahabat bunda yang ingin lebih menarik, lebih berkelas, lebih berharismatik, dan lebih dicintai suami Nah ini, coba bunda cek nih 3 ciri yang saya sampaikan disini Jika ada 3 ciri ini bun, artinya secara energi, aura bunda ini sangat positif dan berpotensi menarik sikap respek suami Sehingga bunda akan lebih disegani, dihargai, dan dicintai dengan penuh kesadaran Oke, ciri yang pertama, gak takut kehilangan Oke, istilahnya ikhlas dan nothing to lose Rasa takut kehilangan itu sebenarnya wajar-wajar aja ya bun, dan sangat manusiawi Tapi, ketika bunda berhasil mengalahkan perasaan itu, maka insya Allah bunda akan merasa lebih tenang Kenapa begitu? Karena bunda itu tidak bersandar kepada hal-hal yang berada di luar kendali bunda Misalnya nih, bunda takut kehilangan suami Nah suami itu kan bukan sosok yang bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kuasai Dia makhluk independen dan punya kemauan, kesadaran, dan kehendaknya sendiri Nah, yang sering bikin kita takut itu adalah karena kita terlalu memikirkan pun Terlalu merasakan atau ingin menguasai suami Nah, ini efeknya apa? Kita jadi sering baper, emosian, khawatir, cemas, dan sebagainya Nah, ini itu gak sehat ya bunda buat mental dan energi aura kita Tapi, kalau kita bisa singkirkan nih rasa takut itu dan bersandar kepada Allah Maka insya Allah hati kita akan jauh lebih tenang Dan ketika kita tenang, maka persona inner beauty bunda pun itu akan lebih terpancar dari dalam hati yang tulus Dan semuanya itu pasti akan baik-baik aja kok bun Justru nih bun, suami itu, itu gak perlu digenggam erat-erat Makin erat genggamannya, dia akan berontak Tapi kalau gak digenggam, ya dia akan mudah lepas nih Nah, yang terpenting di sini adalah kita itu tahu posisi dan tahu kondisinya Jadi, di sini pintar-pinternya kita lah bun sebagai istri untuk memposisikan diri di depan suami Nah, yang penting bunda tunjukkan aja bahwa gak ada satupun yang bikin bunda takutkan Kecuali kehilangan cintanya Allah Ya, ini memang gak mudah Tapi insya Allah dengan latihan afirmasi positif setiap hari Dengan sering berzikir setiap hari Atau buat para sahabat bunda yang punya sarana dari saya Seperti cincin anira, kalung anira Nah, ini bunda aktifasi energinya setiap hari bun Maka insya Allah kita bisa memiliki mental sekuat ini Ciri yang kedua Punya self-bounderis ya Atau batasan toleransi Artinya di sini adalah bunda itu tidak takut menolak suami Jadi, bunda berani mengatakan tidak ke suami jika ada perilaku suami yang di luar batas kewajaran Tapi, ya tentu saja ya Menolaknya bukan dengan kasar atau emosional ya bun Tapi tetap memperhatikan adab dan kesantunan Oke, saya kasih contoh nih bun Misalnya, bunda ini paling gak tahan ya untuk mendengar kata-kata kasar suami Jangan hanya diam ya Jangan memendamnya ya bun Tapi, bunda bisa bilang sesimpel kayak Ayah, kamu boleh ngomong kasar sama siapa aja Kalau di luar rumah Silahkan Mau sama teman-teman kamu, sama saudara-saudara kamu juga silahkan Tapi kalau di rumah, aku minta kesedihan kamu supaya lebih hati-hati Karena ya aku orangnya gak suka dikasar pakai kata-kata Ya selain itu, kan gak baik juga buat anak-anak kalau mendengarnya Jadi, kamu boleh mengeluarkan kata-kata kasarmu di mana aja Yang penting gak di rumah Aku minta tolong ya ya Nah, misalnya seperti itu bun Oke, ciri yang ketiga nih Bisa bahagia tanpa menunggu dibahagiakan Jadi, suami mau cuek Ya, mau gak perhatian nih Mau dingin atau apapun lah itu ya Itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaan bunda Jadi, bunda tetap bisa ramah sama orang lain Bunda tetap bisa ceria pas di acara arisan misalnya Atau bunda tetap bisa melakukan tugas dan kewajiban bunda Tanpa dipengaruhi oleh sikap suami Nah, istri-istri yang punya energi kebahagiaan itu Pesonanya itu akan terpancar kuat di mata suami pun Dan ketika bunda punya energi aura semacam inilah Itu biasanya suami lebih mudah untuk luluh Dan kecantol ketika istri punya aura kebahagiaan ini Kenapa begitu? Karena pesona wanita itu Itu bisa meluluhkan laki-laki Jadi, laki-laki yang keras itu Itu bisa berubah lembut Ketika matanya melihat dan tersentuh oleh pesona perempuan Rasulullah itu ketika perang Dia akan menjadi sosok yang keras wan Tangguh, pemberani, gagah Dan bener-bener jadi seorang petarung Nah, seringkali beliau pulang dalam kondisi terluka Tapi, ketika beliau pulang Beliau itu disambut oleh wajah dan senyum istrinya Aisyah Ketika beliau ditanya soal lukanya nih Masih sakit ya ya Rasulullah? Rasulullah bilang Sakitku sudah hilang seketika saat melihat senyummu Nah, inilah pengaruh dari energi aura pesona istri Yang bersumber dari kondisi batin yang selalu damai, bahagia, dan positif Nah, sampai disini nih bun Kira-kira Apakah bunda sudah memenuhi tiga ciri ini tadi? Oke, silahkan bunda bisa ditulis di kolom komentar ya bunda Dan, jika bunda ingin menjadi sosok istri yang dirindukan suami Dan membuat suami itu lebih lengkap sama bunda dengan pancaran aura bunda Maka insya Allah, saya siap mendampingi dan memberikan bimbingan secara privat Dan intensif secara jarak jauh Bunda, bisa hubungi saya di nomer yang tertera disini Atau bisa klik link WhatsApp di deskripsi video ini Baik, saya bunda Ipamit Wassalamualaikum Wr. Wb Barakatuh